Keluar dulu kali ya Hai Rizky Eh gak mungkin ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Buat sabar Jadi kita udah bareng kalian tau lah siapa mereka ya Si viral TikTok ini, si viral prank-prangan, si viral aku juga bisa dinaikin Damn Iya kan, gil banget itu sih Bener gak sih? Jadi kayak, itu kayak jadi tagline banget ya Iya, ini aduh, gimana-mana loh Potongannya tuh banyak banget Dan tagan ke gue tuh gila apa sih kesannya kalian pas udah kena aku prank anehitumpia janet gatung pocitahe sayang semangat ya cari uangnya untuk hal lain aku love you semua demik seru sih apa pengaruh terbesarnya apa naik-naik followersnya gila ya makasih terus ini apa mabor-mabor ku gimana ramah-ramah atau resek baik banget baik-baiknya gimana nemenin kesepian kita kita lu aja kali kesepian teresa teresa terus ada komentar paling aneh dari mabor-mabor aku apa maksudnya DM apa ya kayak gini-gini gini gini teresa gimana perasaannya tapi masih aku menang masih menang mereka berduanya kayaknya gak ada akur-akurnya akur kok ya akur ya jadi bor aku udah nge-share di instastory ku sama di komunitas youtube juga bahwa kita bakal bikin Q&A hari ini jadi mereka bakal jawabin pertanyaan beberapa pertanyaan yang kalian tanya di komunitas sama instastory saya tapi gak semua karena ribuan tadi yang banyak banget yang komen dalam 30 menit itu seribu berapa gitu masa mereka tuh gila gua nya gak penting sih yang penting tuh mereka kita mulai aja ya pertanyaan pertama ya wih dia udah mabor banget nih orang tuh banyak banget nanyain kayak gini deh pertanyaannya tanyain tipikal suami idaman apa bor mau menyiapkan diri ya kalian iya makanya ini masalah fisik nih tipikal mulai dari fisik mulai dari mungkin kepribadian boleh siap aja boleh oke oke lu apa gimana nih? yang kayak tipikal ya setia terima apa adanya fisik gak penting sih sama mapan mapan? anak-anak saya harus makan eh beneran anak-anak saya harus makan saya gak makan gak apa yang penting anaknya iya aduh mau masuk udah cantik, udah fire, udah baik apa adanya tapi setuju gak sih dengan statement bahwa cewek itu matre matre cantik tuh mahal dan kita tuh makan bareng, makan-makan cinta gitu bukan matre sih sebenernya jadi bukan matre sebenernya bor jadi sebenernya kewajiban gitu kenapa dia geser kesini ya fokusnya tuh kayak liat nah tuh pindah fokusnya fokusnya ke gua gitu gak ke kalian gak apa lah ya harusnya fokusnya ke kalian gitu kalo aku kan fokusnya ke kalian terus enggak sih coba kalian liat disitu blur gak oh iya tadi tadi blur lu mundur lu yang liat lu liat kan oh gak kalau maju baru mundur oh iya oke itulah tenis kita ya karena harusnya di dalam cafe di belakang berami lu mau nanya kita tuh harusnya liat ke mana sih terserah liat ke aku juga gak apa sebenernya liat ke bulat sini sebenernya liat ke bulat sini ya aku liat ke situ apa-apa tipis kok ya tipis kejulingannya tipis kok pertanyaan kedua siapa dari kalian yang udah punya pacar saya kamu kenapa gak punya pemilih gak ada atau baru diputusin karena gak percaya cinta sih gak percaya cowok lagi mungkin ada mabor yang bisa bikin dia bercaya gak sih gak gak guys jangan mau dia tuh pemilih banget kamu pemilih ya enggak ya milih boleh lah ya cari yang terbaik cari yang terbaik lah ya asik oh ini ada out of the box banget nih pertanyaannya nih apa nih susah senang sekolah di taiwan wow kalian emang suka sekolah di taiwan ya iya iya ini gak kalo disebutin selatan sedih lagi gak deh susahnya apa deh yang simple aja susah atau sedih susah susahnya ya karena kita bener-bener beda banget fisiknya kan yang misalnya bukan apa tapi kan mukanya lebih ke Asia kita kan beda ya kita pernah sempet ini rasis rasis senengnya? senengnya temen-temennya bebas gak ada orang tua bebas gak dijagain gak dijagain bebas mau kemana aja ya mau keluar malem juga boleh keluar malem kemana tuh kesini lah iya 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 tau lah ukdem ukdem tau gak ya nih dari abrehome underscore 83 apa nih mamanya pas hamil ngidam apa sih? ini paling nanya gitu kita gak tau loh kalian pernah nanya gak sih? gak gak pernah ya kenapa bisa jadi kembar mungkin mereka pengen tau itu kali ya mungkin cara bikinnya gimana nih? waduh kita bikinnya Kak Angga yang tau lah oke oke siap siap jadi mereka juga gak tau bor karena mereka juga gak nanya dan kalau kayak kata gue sih rezeki aja ya nikasinya itu ya udah kalau mau anak kembar ya nikas anak kembar pasti dapet oh iya iya kayak keturunan gitu ya pasti dapet sih itu terasa oh terasa terus ini ya dari MHMMDRSZQ30underscon lo bisa namanya gila banget bro Muhammad Rizki Muhammad Rizki ya bagus nih dia yang ada yang mana yang kakak yang mana udah nih ini mah udah dijawab tadi coba jawab teresa kakak tanisa ade walaupun tanisa lebih gendut dih tuh mereka nih lama-lama ribut loh disini ribut aja dulu gue keluar dulu kali ya nah ini lah ya kalau nikah barengan atau enggak? pengennya barengan sih pengen barengin barengan 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 cuman nikah doang kan yang barengan malam pertama juga lah oh bahasa sih barengan iyalah seru gak sih? iya iya nanti ketuker nanti ketuker gak apa-apa saya mau sama suami dia eh 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 ibu juga gak sama suami gue enak aja sadar suami kita yang menang banyak gak sih? enak kalau ketuker suami suami doang cuman yang beda ketukernya suami sama suami gitu nah itu nak lu sama dia suami lu sama suami itu kan bahaya kan eh gak mungkin ya ini kok ngomongnya kesitu sih aneh ya kan pertanyaan selanjutnya nih dari Muh Ardip Riansyah mau punya anak berapa kalian? kalau misalkan kalian nikah jujur gue paling dikit 3 paling dikit ya paling dikit? iya dan pengennya sih cowok semua anjay gila ya gak tau nih semoga bisa ya Tuhan oke oke kayak 3 3 bayangin bur bikinnya ini ayo ayo aslah Allah kenapa gue mikir ke situ sih padahal sempit sembah-sempit aja nih gue di belakangnya pertanyaan selanjutnya nih lebih baik memilih atau dipilih? lebih baik memilih kalau lu milih kalau lu dipilih dipilih karena gue bukan pilihan sih karena gak enak jadi pilihan itu lebih suka milih berarti lu lebih enak orang gak enak gitu iya marah sih ribut dulu silahkan mau ribut dulu boleh mau rebutan harta gue nunggu ini dulu gak apa-apa apa sih 5 ini kan 5 hal kita minta 2 hal aja kebanyakan kalau 5 apa nih apa sih 2 hal yang paling penting dalam hidup kalian? W2 ya enak 1 keluarga 1 uang iya itu iya nah gak ada uang itu bullshit banget gak mungkin bahagia iya iya serius ini serius kalau orang bilang gak ada uang juga bahagia itu bullshit lah ya bullshit ya iya 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 maksudnya dari dari segi agama pun bilang kalau kita harus memperkaya diri sebenarnya biar kita masalahnya gak begitu berat bener gak sih? tapi kamu boleh itu nyender aja hahaha nah biar terang tuh kalau gitu tadi kamu gelap oke takutnya cantiknya gak berbinar oke kalau gue cinta sama uang tapi cinta itu kan dari keluarga, dari pacar gitu loh iya maksudnya semua lah ya cinta sama uang iya bukan mata duitin juga tapi memang gak secewek itu butuh duit bukan matre bukan matre karena kan misalkan biar gak keujanan harus ada mobil mobil itu punya uang bener gak sih? iya tapi tetap dengan perjuangan ya pindah motor gak apa-apa kok iya masalah motornya besar enggak motor ninja iya iya karena butuh uang tapi jangan merugikan orang untuk mendapatkan uang itu bener gak sih? aku cari dengan keringat sendiri yang hawa lah kayak bang Angga ini hey kalau aku kan semua demi kamu semua buat istri yang maaf ya ini ya aku didampingi dua bidadari ini sayangnya kamu di rumah jangan tenang ada duitnya kok santai iya kami idaman iya nih next pertanyaan dari Setiawan Landi tanyain pernah berantem gak gara-gara suka sama satu cowok kalian pernah berantem gak? karena kalian suka dengan satu cowok gak berantem bersaing sehat sih kita suruh cowoknya milih iya gak mungkin berantem kalau gue jadi cowoknya merem aja sih gak usah milih merem aja sama aja soalnya beda loh kita rasanya beda loh asik rasa apa nih? iya 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 rasa cintanya ya ampun rasa mengasihinya lah ya iya rasa cinta yang diberikan dari kita tuh beda-beda guys ampun ini terakhir nih aduh siapa yang suka males mandi? iya 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 saya sih dia kenapa sih lu mau mandi? karena wangi 24 jam gak deh cantik cantik ya guys mungkin sekali mandi tuh pake parfum ya airnya parfum semua gitu dibak mandi tuh airnya parfum semua ya walaupun sabunnya batangan gitu ya enggak dong oh enggak nah kan kita udah jawab beberapa pertanyaan ini ada sekitar sepuluhan sekarang ini pertanyaan pribadi dari saya yang bakal menguji kekompakan kalian iya coba ya iya 2 tahun kemudian berapa ukuran sepatu masing-masing? 39 lu sama iya enggak maksudnya ini bukan ukuran sepatu kalian masing-masing maksudnya lu jawab dia lu jawab dia iya gitu maksudnya oke jadi pertanyaan ini adalah ketika gue nanya lu jawab untuk jawaban dia bener atau enggak gitu ya itu ya iya berapa ukuran baju kalian? L karena sukanya yang first size iya 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 makanan kesukaan? ayam goreng makso salah sih salah gue juga bukan ayam goreng aja iya gue semua makso kecel lah gue kayaknya abis ini berantem lah gue bener-bener kayaknya gontok-gontok kan nanti gue sediain palu aja disini ya jadi biar lebih puas gitu iya apa warna kesukaan? hitam biru iya gue bener hitam ya emang gue biru enggak tau gila emang lo sukanya apa? padahal liat kan bajunya biru saya hitam iya tapi kok beda gitu ya saya hitam oh lo hitam juga? oh iya iya sorry abis ini ya selesaikan masing-masing ya lah ya itu urusan pribadi lah ya gue gak mau ikut campur gitu kalau ini pilihan masing-masing ya ini buat kalian masing-masing jawab sendiri sendiri jawab sendiri sendiri ya suka cowok lebih tua atau lebih muda? tua kenapa? mantan aku muda semua sih tua karena lebih dewasa iya lebih siap udah capek sama lebih muda childish oke gitu iya berarti kayak yang lebih muda tuh susah untuk marahinnya ya? iya maksudnya kayak jadi kita yang kayak tantenya gitu loh gak suka gue karena pengen nikah muda jadi harus cari yang siap bener bener gak harus gak harus muda atau tua ataupun siap yang penting siap oke ini ada sedikit game lagi ini adalah jawab cepat oke ada 5 pertanyaan juga oke kita mulai ya buat sendiri kan ini buat sendiri ini mah dijawab dengan cepat dan bareng ya iya oke cowok boleh atau osia? iya iya disuruh pilih shopping semaunya atau keliling Indonesia? keliling Indonesia shopping semaunya lah hmmmm ini sama tapi tidak sama baru sebenarnya mereka nih iya ini iya panjang atau pendek? panjang apa ini? panjang 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 ya oke siap cepat atau lama? lama cepat hahaha ini gak tau ini bahasa by step gak merti juga kok gak gak merti cepat 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 aja maksudnya apa-apa cepet kan enak iya emang enak kayak kita gak makna macet iya lah cepet nikah kalau lama kan hubungan mungkin lama bener gak sih berkanya lama bertahan lama atas atau bawah? bawah atas astagia gak tau ini ya Allah ini apa sih kak? nanya aja iya kan kadang orang ada di bawah emang ada di atas jadi kalian tuh atas lah atas lah atas lah yaudah ini terakhir humoris atau romantis? humoris kalau humoris pasti romantis gak sih? kalau romantis gak bisa lucu gitu garing gitu sih garing oke terima kasih untuk Tanisa dan Teresa bener gak sih namanya? bener kan? bener kan? gue suka eh Tanisa dan Teresa gue masih suka takut teker jadi buat ngobrol-ngobrol semua ini adalah video khusus buat ngobrol-ngobrol semua yang kangen dan minta kita collab lagi dan semoga kalian tahu informasi tentang mereka dan mempersiapkan diri untuk langsung meminang mereka ya wadidaw wadidaw instagramnya apa? tanisa penya terasa titik jia follow ada youtube juga loh mereka iya setuju gak kalau nanti kita bakal kolaborasi di youtubenya mereka? setuju komen di bawah ya komen di bawah pokoknya ya youtubenya? terasa tani terasa tani kontennya tentang apa sih? random random pokoknya apa aja ya oke siap berarti gue bisa masuk di sana Bor? bisa kita bisa bikin apa challenge apa gitu ya bener gak sih? Bor jadi ini mereka bakal ngasih ucapan untuk satu nama jadi buat ngobrol-ngobrol semua siap-siap siapa tau nama kalian disebut ya silahkan kuy 1 saat nanti hai Rizky love you bagiku kau bintang terindah yeay ini pasti bakal dipotong nanti nih yang namanya Rizky nih gua diucapin tuh gitu langsung terimakasih untuk mohon-mohon semua karena sudah nonton anggap Chandra pamit Tanisa pamit Tanisa pamit assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat sore jangan lupa like, komen, dan subscribe kuila brengonya bareng 1 2 3 kuila brengoy eh gini ya dadah bye terimakasih bor udah nonton video ini dukung saya dengan cara like, komen, share, dan subscribe kuila brengoy